Awal mula, Islam masuk, Banyuwangi Dari negara Uzbekistan, terdapat tiga ulama sedang melakukan perjalanan menuju Nusantara lewat jalur laut Di antara tiga ulama itu ada Sheikh Maulana Ishad Sheikh Maulana Ishad kelahiran dari Samarkan, daerah dekat Bukhara di Uzbekistan Beliau selain berda'wah juga memiliki keahlian dalam bidang pengobatan Sheikh Maulana Ishad datang di Jawa Timur pada tahun 1404 Masehi Bersama dengan ayahnya Sheikh Jamaluddin Akbar Al-Hussein Nama lain dari Sheikh Maulana Ahmad Jumatil Kubru Dan saudara ayahnya yaitu Maulana Malik Ibrahim Maulana Ishad pada awal datang di tanah Jawa Timur menetap di Gersik Setelah itu ditugaskan oleh Maulana Malik Ibrahim menuju kerajaan Siwabudoyo Belambangan Untuk berda'wah di sana Dalam da'wahnya di daerah Belambangan, Banyuwangi Raja yang berkuasa masa itu adalah Prabu Menak Sembulu Nama lainnya Bre Pakembangan Bertatah di saran tahun 1440-1461 Berkuasa di kerajaan Belambangan era I Saat wabah penyakit melanda Belambangan Banyuwangi Banyak rakyat Belambangan tewas Hari ini sakit Esok harinya mati Seluruh pendudur sangat prihatin Berduka cita dan hampir semua kegiatan sehari-hari tak bisa dikerjakan Apalagi putri satu-satunya Prabu Menak Sembulu Bernama Dewi Sekardadu Ikut terserang penyakit Selama sebulan penuh Dia berbaring sakit Dewi Sekardadu Sang Raja pun makin gelisah Sampai membuat saling parah Siapa bisa menyembuhkan putrinya Jika laki-laki akan diambil menantu Tak hanya itu Bagi siapa saja yang bisa mengusir penyakit Akan diberi hadiah separuh dari wilayah Belambangan Bajul Sengara Lantas mendapat kabar Bahwa di sekitar gunung Selangu Ada seorang resi sakti Orang yang dimaksud itu adalah Seh Maulana Ishad Bajul Sengara pun akhirnya menemui Seh Maulana Ishad Dan menyampaikan maksud kedatangannya Selanjutnya Seh Maulana Ishad berhasil mengobati putrinya Nyai Ratna Sekardadu Sang Raja pun memenuhi janjinya Untuk menikahkan keduanya Dan memberi kedudukan Seh Maulana Ishad Sebagai penguasa Belambangan Sebagian utara Bajal beserta keluarganya pun bersedia Menikuti agama yang dianuh Seh Maulana Ishad Seperti yang dipersyaratkan saat pertama Ditemui Bajul Sengara Hal itu pun memudahkan Seh Maulana Ishad Dalam berda'wah Sehingga Islam menyebar lebih luas di Belambangan Namun akhirnya Berapu menak sembuhu ingkar janji Dan menolak masuk agama Islam Atas hasutan patih Bajul Sengara Yang mengusir menantunya itu Dari Belambangan Karena telah mempengaruhi rakyatnya Yang semula beragama Ibu Buddha Untuk masuk Islam Tak ingin ada pertumbuhan darah Di bumi Belambangan Seh Maulana Ishad Pergi meninggalkan istrinya Yang keadaan hamil Dari situlah Seh Maulana Ishad Menggeser lokasi dakwanya Ke Pakiran Belambangan Tepatnya di desa Kementren Yang mendiami sebuah gua Yang terletak di Tanjung Pakis Sebuah berbukitan kapur Yang menghadap langsung ke Laut Jawa Di sekitar gua tersebut Terdapat beberapa situs Peningkalan Seh Maulana Ishad Dan kemudian dakwanya Dilanjutkan menuju Samudera Basai Di Aceh, Sumatera Dan menyebarkan Islam di sana Pahala Lawana Ibu Sh bead visual at Like and share